Keluarga Ritwan Kamil akhirnya merelakan kepergian dari Emeril Han. Karena keluarga Ritwan Kamil yakin bahwa Emeril Han diberikan tempat yang terbaik oleh Tuhan. Di samping itu masyarakat banyak yang ikut mendoakan kepergian Emeril Han. Sehingga keluarga Ritwan Kamil terharu dengan perlakuan baik masyarakat Indonesia. Kini Atalia kembali mencurahkan isi hatinya mengenai keajaiban yang terjadi pada penemuan jasad Emeril Han. Dilansir Instagram Lambe Gosip, Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022. Tapi apa yang terjadi Allah Maha Kuasa atas segalanya, Allah Maha Berkehendak, Allah Maha Baik, katanya. Kang Emil dan saya Alhamdulillah tahun ini, insya Allah mohon didoakan kami diundang untuk melakukan ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi, jelasnya. Dikatakan juga kalau amal dari Emil Han mengantarkan adiknya berangkat naik haji. Dan ternyata amal jariah Emeril mengantarkan adiknya berangkat naik haji, ujarnya. Ia tidak menyangka anak 17 tahun naik haji. Anak usia 17 tahun nggak sepeserpun dia mengeluarkan uang, dan tidak pernah berpikir untuk menjadi hajah di umur sangat kecil, katanya. Mungkin karena amal jariah dari kakaknya, yang bisa saya lakukan hanya sujud syukur, jawabnya. Komentar beragam pun menghampiri Instagram Lambe Gosip. Dan sebenarnya kalau boleh memilih pasti ibu bapak dan adiknya pengen naik haji juga bareng bersama A. Eril, tulis Instagram Marsele De Finta. Masya Allah, tulis Instagram Yani, 91. Masya Allah, tulis Instagram Rahmayani, 313. Atalia Praratia akhirnya muncul ke publik untuk memberikan pernyataan terkait duka yang ia rasakan atas kehilangan Emeril Khan Mumtaz. Sebelumnya diketahui jika Atalia Praratia sempat bungkam selama hilangnya Eril di Sungai Are pada Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022, silam. Namun kini, setelah jenazah Emeril dikabarkan telah ditemukan, Atalia yang menggelar pengajian di Igedung Negara Pakuan, Bandung, akhirnya mengutarakan isi hati kesedihannya. Dilansir dari akun Instagram at Lambegosip mengunggah momen saat Atalia dengan tegar mencurahkan isi hati kesedihannya mengenai kepergian sang putra sulung, Emeril Khan Mumtaz, Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022. Dalam kesempatan itu diketahui jika Atalia Praratia mengundang anak yatim, relawan serta para tokoh dan artis untuk mendoakan mendiang Eril. Atalia yang telah ikhlas dan merasa bersyukur atas jasad Emeril yang telah ditemukan akhirnya berbicara untuk pertama kali setelah menahan pilu kesedihan. Tak hanya itu, ibunda dari Eril ini mengungkapkan rasa yang tak ia sangka atas banyaknya doa yang mengalir untuk putra sulungnya. Jadi anak ini adalah anak biasa yang mungkin dia bukan seperti adik-adik semua. Bukan juga Hafiz dan Hafizah belum sampai ke sana, dia juga bukan artis atau publik figur bukan siapa-siapa, tapi begitu banyak doa mengalir deras kepada A. Eril ya Allah, ungkap Atalia Praratia. Istri Ritwan Kamil juga meminta para tamu serta masyarakat luas agar dapat mendoakan putranya agar mendapatkan surganya Allah SWT. Doakan bapak dan ibu mudah-mudahan Eril berada di janah Allah SWT, mudah-mudahan mati syahid, mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di samping Allah, seru istri Ritwan Kamil. Atalia juga turut mengaku terdiam tak percaya saat banyak yang mendoakan Eril hingga ke luar negeri. Ia juga mengungkapkan keikhlasannya bersama Ritwan Kamil atas berpulangnya Eril ke Maha Kuasa. Sampai begitu banyak orang yang mendoakan sampai ke luar negeri dan lain-lain. Saya tertegun, saya sebagai bunda tidak ada alasan saya tidak rela, begitu dengan Kang Emil, tuturnya. Maka saya serahkan semuanya pada saat saya merasa dari titik pertama ada sebuah ilham dan juga nasihat begitu bahwa sesungguhnya jiwa itu sudah ada ditentukan kapan akan berakhirnya sejak dari kandungan. Maka dari situ saya mengatakan inalilahi wa inailahi rojiun, saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa, maka saya relakan Eril, ungkap Atalia Prarathia.